Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya Tina Muhammad Wadali Saya Tina Muhammad Pada kesempatan kali ini saya akan Dipresentasi Tentang Personality Plus Ini diambil dari bukunya Judulnya Personality Plus Jadi Kita Mempelajari Kepribadian orang lain dengan Memulai dengan Mempelajari diri kita sendiri Jadi kita Kadang Kecewa Dengan kondisi kita Saat ini kita Menyalahkan Orang tua Kadang menyalahkan Segalanya ya Lingkungan macem-macem gitu kan Kenapa diri kita tidak seperti orang lain yang Begitu Sempurna Ininya Kepribadiannya Terus kadang di kantor Kok Atasan kita Sering marah-marah Atau Bawaan kita tidak bisa Sesuai apa yang kita harapkan Nah itu semua Berkaitan dengan Kepribadian Jadi semua Kita itu Unik sekali ya Jadi Mengenal Kepribadian itu Yang pertama itu Kita akan mengetahui Apa Dasar Muatan Dari kita Masing-masing Kemudian kita tahu Siapa diri kita yang sesungguhnya Dan Apa kita Bereaksi Seperti apa yang kita lakukan Dan menjadi suatu Kebiasaan Kemudian kita tahu Kekuatan diri kita Dan bagaimana Meningatkannya Kemudian Kita tahu Kelemahan kita Dan bisa Bagaimana caranya Untuk Mengatasinya Nah itu semua Ini akan kita Belajari Sehingga kita Akan tahu ya Untuk Kepribadian Diri kita Sementara lain Dan kita bisa Mengikapinya Dengan Lebih tepat Lagi Kemudian Untuk Bu ini Ini akan Memberikan Pelajaran psikologis Praktis Yang cepat Dan mudah Dan menyenangkan Sehingga kita bisa Yang pertama Kita bisa Menyelidiki Kekuatan Dan kelemahan Diri kita Bagaimana caranya Menonjolkan Sisi positifnya Dan mengurangi Sisi Negatifnya Kemudian Memahami Orang lain Dan menyadari Bahwa Karena Orang lain Berbeda Bukan berarti Mereka adalah Salah ya Jadi Untuk Memahami Diri kita Kita harus Dapat Perinter Kita bisa Perinteraksi Dengan Harmonis Dan lebih Produktif Di lingkungan Kita Jadi kita Tahu Kekuatan Dan kelemahan Dari diri kita Malaupun Kita bisa melihat Kelemahan Dan kekuatan Dari Orang-orang Di sekedar kita Jadi kita bisa Berinteraksi Lebih Tepat Dan harmonis Kemudian Ini Menurut Filosofis Dari Yunani Kuno Sekitar 200 Tahun Yang lalu Itu Mereka Bagi Sifat Dasar Manusia Itu Menjadi Empat Yang pertama Adalah Sangwilis Yang Popular Yang kedua Adalah Melangkolis Yang Sempurna Kemudian Korelis Yang kuat Dan Flegmatis Yang Semua Itu Terbentuk Dari Banyak Sekali Komponen Komponen Empat Tersebut Dan kita Merupakan Mahaluk Yang Unik Untuk Setiap Pribadi Karena Mempunyai Banyak Sekali Variable Yang Ada Pada Diri Kita Dan Setiap Orang Akan Mempunyai Kepribadian Susunan Komponen Yang Berbeda Dengan Orang Lain Oleh Karena Itu Kita Semua Walaupun KKAD Itu Mempunyai Sifat Sifat Yang Khas Oke Kemudian Inilah Gambaran Dari Keempat Sifat Tersebut Yaitu Pertama Samuinis Kita bisa Melihat Bahwa Orangnya Yaitu Sifatnya Cenderung Spontan Linca Perian Optimis Extrovert Tapi Suka Pamer Dan Suka Memerintah Kemudian Yang Kedua Melankolis Yaitu Dia Penuh Dengan Pemikiran Setia Tekun Analitis Akan Tetapi Pesimistik Dan Introvert Serta Suka Pendendam Yang Ketiga Adalah Korelis Yang Suka Berpetualang Persuasif Penuh Persahadiri Tetapi Keras Kepala Dan Kurang Simpatik Kemudian Yang Keempat Adalah Plegmatis Yaitu Dia Bersifat Ramah Sabar Puas Diplomatis Tapi Kurang Semangat Dan Pemurung Apakah Kita Termasuk Dalam Keempat Sifat Itu Atau Kombinasi Dari Keempat Sifat Itu Kita Bisa Menilai Diri Kita Sendiri Dengan Melihat Karakter Karakter Yang Dipunyainya Kemudian Kita Mulai Mengitas Kita Mulai Mengevaluasi Diri Kita Apakah Kita Punya Kekuatan Dan Kelemahan Dari Setiap Sifat Karakter Empat Tadi Itu Jadi Keperbedaan Sebagai Totalitas Sifat Sifat Yang Dibiliki Seorang Tidak Tidak Biasa Disebut Baik Ataupun Buruk Komponen Komunenya Yang Bisa Jelek Lemah Ataupun Kuat Kita Mulai Dengan Sang Ini Sang Ini Adalah Orang Yang Suka Bicara Menghidup Pesta Rasa Umur Yang Hebat Ingat Yang Kuat Akan Warna Secara Fisik Memukau Pendengar Emosional Demonstrasif Antusias Ekspresif Periang Penuh Penuh Semangat Penuh Rasa Ingin Tahu Baik Di Panggung Luku Dan Polos Hidup Di Masa Sekarang Mudah Diubah Berhati Tulus Selalu Kata Ini Adalah Orang Yang Keliatannya Sangat Menyenangkan Dia Suka Bercerita Dan Ceritanya Kadang Diulang Ulang Dia Selalu Ceria Periang Optimistik Baunya Enak Untuk Dijadikan Teman Suasanya Bikin Happy Tetapi Dia Mempunyai Sifat Yang Kekanak Kanak 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 Walaupun Sudah Berumur Bisa Muncul Sifat Kekanak Kanak Bisa Selalu Hadir Di Setiap Tampilan Di Setiap Penampilannya Ini Adalah Kepribadian Sang Win Sang Win Yang Populer Jadi Pasti Kita Pernah Lihat Teman Kita Atau Diri Kita Sendiri Mungkin Termasuk Dalam Kategori Kategori Sang Win Nah Ini Kalau Di Pekerjaan Sang Win Itu Sebagai Sukarelawan Jadi Dia Suka Voluntir Kemudian Dia Suka Sesuatu Yang Kegiatan Yang Baru Dan Dia Tampak Ibat Di Permukaan Terus Dia Orang Kreatif Dan Inovatif Dia Selalu Punya Antusiasme Yang Tinggi Dan Mulai Dengan Cara-cara Yang Cemerlang Dia Bisa Menghilami Banyak Orang Untuk Ikut Dia Mempesona Untuk Bekerja Ini Adalah Ciri-ciri Orang Sang Winis Diperlukan Untuk Menjir Atau Mengilhami Orang Lain Untuk Bersemangat Kemudian Yang Kedua Adalah Melankolis Sifat-sifat Utamanya Adalah Dia Mendalam Dan Penuh Pikiran Analitis Serius Tekun Jenderung Jenius Berbakat Kreatif Artistik Musikal Filosofis Kuitis Mengagai Keindahan Merasa Perasa Terhadap Orang Lain Suka Berkorban Menerapkan Standar Tinggi Ingin Segalanya Dilakukan Dengan Benar Dan Benuk Kesadaran Idealis Ini Ini Adalah Sifat-sifat Dari Melankolis Orangnya Cenderung Jenius Pemikir Mungkin Juara-juara Di kelas Termasuk Orang Melankolis Oke Kita Lanjut Ke Pekerjaan Orang Melankolis Berorientasi Pada Jadwal Perfeksional Standar Tinggi Sadar Perincian Kiki Semater Tip Terorganisasi Teratur Dan Rapi Ekonomis Dan Pengusahaan Yang Kreatif Ini Kalau Sebagai Kalian Sangat Bagus Sekali Dan Sangat Dicintai Atas Karena Sesuatu Dikerjakan Dengan Sangat Rapi Dan Mempunyai Standar Yang Tinggi Oke Kita Beralih Ke Korelis Ini Dari Gambarnya Sudah Kelihatan Bahwa Dia Seorang Yang Begas Pemarah Berpakat Sebagai Pemimpin Dinamis Aktif Sangat Memerukan Perubahan Harus Memperbaiki Kesalahan Berkemampuan Buat Dan Begas Tidak Emosional Bertindak Tidak Mudah Patah Harang Semangat Bebas Mandiri Bisa Menjalankan Apa Saja Memotivasi Orang Ini Adalah Sifat Sifat Dari Pemimpin Yang Pengadegas Tidak Tidak Emosional Tetapi Juga Tidak Empatik Ya Orangnya Ini Kalau Mempunyai Atasannya Seperti Ini Yaudah Kelar Hidup Oke Kita Kalau Di Pekerjaan Itu Korelis Ini Sebagai Orang Yang Mempunyai Orientasi Target Melihat Seluruh Gambaran Secara Integral Kemudian Terorganisasi Dengan Baik Mencari Pemecahan Yang Praktis Bergerak Cepat Dan Bertindak Mendelegasikan Pekerjaan Atau Suka Memerita Merangsang Kegiatan Dan Berkembang Karena Saingan Dia Suka Saingan Oke Kita Beralih Ke yang terakhir Plagmatis Ini orangnya Sangat Dhamai Tenang Kepribadian Roda Hadi Mudah Bergaul Santai Mampu Sabar Baik Keseimbangannya Hidup Konsisten Tenang Tapi Cerdas Simpatik Dan Baik Atif Menyumumkan Emosi Bahagia Menyumumkan Hidupan Serbat Guna Orangnya Orangnya Paling Nyantai Dan Orangnya Tidak Antusias Bisa Mudah Bergaul Tetapi Harus Selalu Dimotivasi Karena Orangnya Itu Lampat Seperti Itu Kira-kira Kalau Di pekerjaan Mereka Cukup Cakap Dan Mantap Damai Mudah Sepakat Mau Berkemampuan Administratif Menengah Masalah Mengidari Konflik Baik Di bawah Tekanan Menemukan Cara Yang Mudah Baik Diajak Bergaul Tidak Suka Menyinggung Pokoknya Orangnya Damai Kita Kalau Pertampilan Dengarnya Damai Itu Oke Oke Kalau Diri Kita Apanya Apakah Teman-teman Termasuk Yang Korelis Atau Sangminis Plagmatis Atau Melankolis Atau Kombinasi Antara Melankolis Dan Sangminis Atau Melankolis Plagmatis Atau Korelis Sangminis Punya sifat-sifat Yang tadi Tinggal Kita Bisa Mengembangkan Sifat-sifat Positifnya Dan Menetralkan Sifat-sifat Yang 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 jeleknya Kelemahan-kelemahannya Semuanya Gitu ya Kalau kita Sebagai Plagmatis Kita Tingkatkan Antusiasme Kita Kita tingkatkan Keberanian Kita Gitu kan Kalau Korelis Kita Tingkatkan Apa Empati Kita Kemudian Kita Kurangi Rasa Apa Bosi Gitu kan Yang suka Memerintah Gitu Kalau Melankolis Mungkin Tidak 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 Mulai lagi Kita Menentang Orang lain Dan Sebagainya Oke Nanti Di Kesempatan Selanjutnya Silahkan Dicat Di Kolom Komen Kita akan Membahas Salah satu Dari Keempat Sifat ini Lebih Dalam Lagi Terima Kasih Atas Perhatiannya Jangan Lupa Subscribe Komen Dan Like Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh